Saya baru download game ini dan baru main beberapa saat, langsung bisa mendapatkan Rp2.639.340. Baru mulai ya, hanya main beberapa menit, mungkin 1 jam lah, 1 jam lebih sedikit, saya sudah bisa mendapatkan Rp2.639.000 sekian. Pertama kita download saja, kita install, kita login, kita daftar, itu kita langsung mendapatkan transferan dari pemilik game ini, yaitu PT. Technology Limited kalau tidak salah. Kita benar-benar langsung mendapatkan transferan di saldo dana dari PT. Technology Limited penyedia game ini. Nah namun, untuk permainan selanjutnya, setelah memainkan game beberapa saat, saya mendapatkan sebesar ini, Rp2.600.000, apakah benar-benar bisa ditarik atau tidak? Kalau benar-benar bisa ditarik, berarti game ini adalah game yang sangat legit sekali. Oke, kita mulai ya. Langsung saja kita mulai bahas review game ini untuk teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Agar kalian bisa mendapat notif pertama kali ketika channel ini update. Nah, teman-teman bisa login ya. Tampilannya adalah seperti ini. Nanti saya akan memberitahu nama gamenya apa. Sekarang kita simulasi saja cara bermainnya dan cara mendapatkan uangnya. Teman-teman bisa lihat, disini ada gambar seperti boneka. Nah, ini nanti akan berjalan seperti apa ya. Kita cukup tekan tombol dadu ini. Nanti akan dia berjalan sesuai angkanya berapa. Kita coba ya. Kita trial. Oke, nah. 6 digit. Dia akan lompat sebanyak 6 kali dan mendapatkan seperti ini. Nah, ketika dapat seperti ini, entah itu uang, entah itu gambar-gambar kotak harta karun, segala macem. Itu akan muncul iklan pastinya ya. Pastinya iklan. Semua game saya rasa itu akan memunculkan iklan. Karena penghasilan mereka, ya dari game, dari iklan tersebut. Nah, ini kita coba lihat. Nah, gamenya seperti ini ya. Kita skip saja. Nah, jadi kurang lebih permainannya itu hanya seperti itu saja ya. Cukup ada teman-teman dapat notif apa, entah itu harta karun, atau game seperti ini. Nah, teman-teman akan mendapatkan koin dan uang. Kalau ini adalah koin, ya. Ini adalah koin, nanti juga bisa menjadi uang. Kalau teman-teman klik dapatkan kali 2, berarti yang total 14.5K ini akan dikalikan 2 menjadi 28. Tapi kalau teman-teman klik tidak terima kasih, berarti cuman-cuman teman-teman cukup mendapatkan 14K ini saja ya. Nah, saya coba klik tidak. Nah, oke. Jadi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, gamenya cukup seperti itu permainannya. Tinggal klik dadu. Klik dadu ya. Nanti bonekanya akan berjalan sesuai jumlah dadunya. Seperti terus. Dan akan muncul iklan. Nah, pertanyaannya. Apakah uang tadi? Ini teman-teman bisa lihat di sini di atas ya. Ini adalah total uang. Ini juga total uang sama. Cuman ini tidak berupa saldo dapetnya. Tapi berupa tukar-tukar barang seperti itu. Kita coba lihat. Nah, ini seperti tukar handphone dan segala macam lah jenis menarikannya. Ini saya belum tahu berhasil atau tidak ya. Ada pun yang ini. Yang rupiah. Teman-teman bisa klik yang ini ya. Kita coba. Nah, saya waktu itu baru main beberapa. Eh, taruhlah satu jam lah. Satu jam lebih lah. Saya langsung mendapatkan sekitar 2.600.000an ini tadi. Yang saya jelaskan di awal. Nah, pertanyaannya. Ini bisa ditarik atau enggak? Walaupun banyak. Kalau nggak bisa ditarik ya percuma ya teman-teman ya. Ya sia-sia. Nah, ini adalah review jujur dari saya. Bahwasannya. Ini tidak bisa ditarik. Kenapa ya? Saya bilang nggak bisa ditarik. Sebenarnya bukan lebih nggak bisa ditarik ya. Saya jelaskan dari awal. Dari awal saya download. Begitu install. Login. Saya langsung dapat transferan. Seperti yang saya jelaskan di awal video tadi. Saya dapat transferan. Dari PT. Teknologi Limited. Ke saldo dana. Tapi nggak gede. Hanya total ratusan perak. Seratus berapa gitu dapet. Nah. Begitu dapet saya yakin. Wah. Ini tuh aplikasi legit sekali ya. Baru install. Baru download. Baru login. Langsung dapet transferan. Akhirnya saya mainkan game ini. Setelah saya mainkan. Memang dapetnya gede-gede. Waktu itu. Sekali main game ini. Ini kan satu game ya. Tapi ada banyak-banyak banget game-nya nih. Seperti ini. Saya sudah 40 kali main nih. Teman-teman bisa lihat di bawah. 40 per 50. Sudah 40 kali saya main. Setiap permainan sekali selesai. Saya dapat 500 ribu. Kadang 700. 300. Sehingga dapetnya memang benar cepat waktu itu. Sehingga langsung dapet sekitar 2 jutaan. Nah. Tapi. Ketika sudah mencapai titik 2 juta. 2 juta 400 lah. Ketika sudah mencapai titik 2 juta 400an. Itu dapetnya makin kecil teman-teman. Setiap habis satu game. Itu saya dapetnya paling 300 perak. 100 perak. Ya. 200 perak. Sehingga. Untuk mencapai titik penarikan. Yaitu 3 juta rupiah. Itu gak capek-capai. Ya. Walaupun saya sudah dapet disini 2 juta 600an. Tapi gak bisa ditarik. Gak bisa ditarik. Karena. Belum mencapai 3 juta. Jadi syarat minimal penarikannya adalah 3 juta. Sementara. Saya terus-terusan main game ini. Tapi. Untuk mencapai 3 juta itu sulit sekali ya. Karena naiknya itu hanya 100 perak. 200 perak. Nah. Sehingga saya. Saya simpulkan ya game ini. Seperti mempermainkan aja. Apalagi. Iklan-iklan yang muncul itu seperti memaksa ya. Ketika iklan muncul. Sampai 30 detik. Kadang lebih. Dan langsung lari ke playstore. Meminta kita untuk mendownload. Iklan tersebut. Iklan game. Atau iklan aplikasi apa. Agar kita mendownload. Iklan tersebut. Nah itu kesannya seperti memaksa. Jadi kesimpulan dari saya. Game ini. Ya mungkin teman-teman mau download silahkan. Memainkan silahkan. Atau mau membuktikan. Bisa ditarik atau enggak. Silahkan. Tapi kalau dari saya. Saya cukup sampai disini. Tidak lanjutkan. Ya. Susah sekali untuk mencapai 3 juta rupiah. Kalau penghasilan setiap game. 100 perak. 200 perak. Entah butuh berapa. Bulan ya. Ini sedangkan ini saya sudah mulai berminggu-minggu. Tapi enggak bisa mencapai sebesar 3 juta rupiah. Karena sudah sampai 3 juta. Baru bisa ditarik. Nama gamenya adalah. Caribbean Odyssey ya. Kalau di Playstore seperti ini. Nah ini. Caribbean Odyssey. Teman-teman bisa lihat. Kalau mau download ya silahkan. Nonggo. Enggak juga ya silahkan. Itu ya. Review dari saya seperti itu. Bagi teman-teman yang mau mendownload silahkan. Mau mentrial silahkan. Tapi dari saya pribadi. Saya tidak menghancurkan lah. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Ada kata yang salah. Mungkin tersinggung. Saya mohon maaf. Semua tidak sengaja. Bagi teman-teman. Silahkan tombol like-nya. Tombol like-nya ditekan. Subscribe-nya. Agar teman-teman bisa berlangganan gratis. Dan bisa mendapatkan notif pertama kali ketika channel ini update. Dari kata-kata saya ada yang salah. Saya mohon maaf. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.